Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan media video film belajaran khususnya tipe lecturing video Media video telah berkembang sejak zaman dahulu dimulai dari penggunaan moving picture yang memang pada saat sekarang juga masih prinsipnya moving picture tapi dari awalnya menggunakan film film ini terdiri dari picture yang banyak sekali formatnya analog kemudian masih hanya menggunakan film saja tanpa ada suaranya sehingga disebut sebagai film bisu kemudian beralih ke televisi di broadcast kemudian ada audio masuk terintegrasi secara utup sehingga menjadi audio visual teknologi dan menjadi salah satu teknologi media yang sangat populer di masanya kemudian berlanjut pada video conference saat ini juga banyak digunakan fitur video conference sehingga tidak hanya menggunakan suara tetapi kemudian menggunakan video yang dilakukan secara real time menggunakan pola tatap mayat kemudian muncul internet video salah satunya karena ada youtube dan kemudian internet video ini menjadi populer dan menjadi sangat memasyarakat sekali dan ditambah lagi perkembangan yang terkini adalah short video blogging dengan video blogging melalui fitur social media yang dimiliki oleh social media beberapa social media bahkan berbasis short video blogging seperti instagram atau tiktok yang sekarang juga cukup populer kemudian kita akan fokus pada jenis-jenis media pembelajaran video diantaranya ada demonstration video kemudian ada lecturing video ada tutorial video ada explanation video illustration video dan juga banyak ragam jenis yang lain seperti jurnalistik dan dokumenter kita akan coba perlihatkan satu persatu jenis-jenis media pembelajaran video sebagaimana yang akan kita bahas media video pembelajaran tipe lecture atau lecturing video ini memiliki karakteristik ekspositori yaitu menjelaskan jadi sehingga sajiannya cenderung memberikan penjelasan secara langsung kemudian kombinasi antara verbal dan visualnya ditekankan visualnya terutama pada kehadiran sosok guru kehadiran sosok pengajar dalam frame kamera atau dalam frame video sehingga ada kedekatan ada kedekatan antara pengajar dengan audiensnya karena dirasa nyata bahwa ada pengajarnya secara nyata hal ini juga menyebabkan engagementnya itu dilakukan melalui gestur mimik dan intonasi sehingga kemunculan gestur kemunculan kemunculan person personnya person seorang guru tersebut kemudian bonding dengan audiensnya engagementnya dilakukan melalui adanya gestur mimik kemudian variasi intonasi yang memberikan penekanan pada pesan-pesan tersebut dan dari durasinya video lecturing ini umumnya tidak terlalu lama karena jika dilakukan terlalu lama maka bisa berimplikasi pada kejenuhan yang dirasakan oleh peserta jadi umumnya berdurasi 5-15 menit beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan mediasi video pembelajaran tipe lecture ada 3 yang pertama membuat perencanaan melakukan analisis merinci materi dan menyiapkan peralatan pendukung produksi sehingga batasan materinya sudah terbatas dibatasi sehingga tidak melebar kemana-mana kemudian tujuan yang akan dicapainya sudah firm sudah pasti dan berdasarkan dua komponen tersebut atau dua hal tersebut kemudian peralatan dan bahan yang dapat mendukung proses produksi dipersiapan yang kedua adalah proses produksi video ini kemudian berlaku teknis dalam konteks videografi sehingga proses syuting dan kemudian pengambilan gambar dan sehingga spesifik pengambilan gambarnya secara spesifik sesuai dengan konsep yang disusun dan yang ketiga adalah proses produksi yaitu melakukan pengeditan video melakukan pengeditan video pemotongan pemilihan gambar pemberian transisi pengaturan efek dan lain sebagainya dan yang terakhir dari post produksi adalah melakukan posting video melakukan posting video ke platform yang diinginkan apakah itu ke platform streaming online seperti youtube atau video ataupun melalui social media melalui instagram atau facebook terakhir beberapa teknik videografis sederhana yang teman-teman bisa kemudian berdalam kembali ada shooting angle yaitu ada high ada high angle ada standard angle atau eye level angle dan kemudian ada low angle kemudian frame size-nya ada close up ada medium dan ada long tentunya dengan variasinya masing-masing ada extreme close up ada medium close up juga bisa ada extreme long shoot dan ada medium long shoot kemudian videografinya video resolusi resolusi video ada banyak sekali tentunya tidak terbatas sebagaimana yang disajikan di presentasi kali ini ada ya video standar 72480 ini standarnya 4 point 4 point standar menggunakan 480 atau di youtube pun sama menggunakan 480 kemudian 720 576 ini standar PAL kemudian 960 720 ini juga 720 ada sebagian yang menggunakan resolusi ini walaupun tidak begitu lazim kemudian ada 1280 720 ini widescreen yang 720p kemudian ada 14440 dan 1080 ini juga bisa disebut sebagai HD tapi yang ini full HD yang 1920 1080 atau biasa disebut 1080 kemudian ada display aspek rasio ada 1 banding 1 square pixel disebut dengan square pixel ada 4.3 ini disebut dengan standar dan 16 banding 9 yang disebut dengan widescreen demikian yang bisa saya sampaikan untuk memberikan pengantar terkait dengan pengembangan media video semoga Anda bisa mendalami lagi materi tentang pengembangan media video pembelajaran melalui sumber-sumber lainnya dan juga pada lampiran-lampiran materi yang saya sampaikan melalui learning management sistem kita di support terima kasih sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh